Hai, berjumpa lagi di channel youtube saya, Muzayana Ana Oke, kali ini video saya tidak akan mereview Tapi, saya akan membuat tutorial Karena apa? Reviewnya sudah selesai Dan saya juga sudah tidak berbelanja di online shop Nah, jadi saat ini saya akan membuat tutorial Tutorial temanya itu adalah mahasiswa Karena saya seorang mahasiswa Dan tentunya harus mengikuti zaman Yang mana zaman sekarang itu sudah serba Pake internet live case Jadi, dan kuliah saya pun sekarang ini Karena pandemi ya Jadi, kuliah saya itu saat ini adalah Kuliah virtual Yang mana kuliah virtual itu Kita harus membutuhkan Yang pertama, HP Android Yang kedua, Berbagai macam aplikasi Yang nantinya akan kita gunakan Untuk melakukan Kegiatan Perguliahan Baik, yang pertama Yang pertama kali yang akan saya tetap tutorialkan Adalah Membuat Membuat akun Google baru Silahkan simak videonya sampai selesai ya guys ya Kita sama-sama belajar di sini Oke, langsung saja Yang pertama Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus membuka Aplikasi pengaturan pada Handphone kita Di sini kita klik pengaturan Dan kita scroll-scroll Di bawah Kita itu mencari Tulisan Google Lalu kita pencet tulisan Google ini Nah di sini Keluar Akun-akun saya Yang memang ini saya gunakan untuk bisnis saya Di sini Langsung saja kita klik Buat akun baru Kita pilih yang buat akun bisnis saya Kemudian kita harus mengisi biodata kita Di sini ada nama depan dan nama belakang Dan kita isikan dulu Kita klik nama depan dulu Setelah itu baru kita klik nama belakang Setelah itu langsung kita klik berikutnya Nah di sini kita harus mengisi kembali biodata kita lagi Yaitu tanggal lahir Kita isikan dulu tanggal lahirnya ya Di sini kita mengisi tanggal lahir Bulan lahir Dan tahun kenahiran Selanjutnya kita harus mengisi Jenis kelamin kita Kalau misalkan perempuan ya kita Kita klik yang wanita Langsung kita klik berikutnya Nah di sini kita Kita mempunyai pilihan Semau kita Kita mau pilih yang dua ini Apa kita mau pilih Mau buat sendiri Yang terakhir kita Disuruh membuat kata sandi Kita buat kata sandi Yang sekiranya Jampang diingat Lalu kita klik berikutnya Nah dan di situ Kita harus scroll ke bawah Paling bawah Di situ kita pilih Lewati saja Dan Alhamdulillah Akun Google baru kita Sudah aktif Kemudian Kita klik berikutnya Dan akan muncul disana Privasi kita ya Jadi kita scroll ke bawah Paling bawah sendiri disana Kita pilih Ya saya setuju Dan karena memang wifi di rumah saya Agak nyadar Jadi mohon bersabar ya teman-teman Masih loading Dan ternyata loadingnya lama guys Maaf ya guys Dan terakhir Akun Google kita Sudah aktif dan bisa digunakan Caranya sangat mudah dan gampang sekali ya guys ya Dan itulah tadi Tutorial bagaimana cara kita membuat akun Google baru Dari HP kita Dan mudah-mudahan bermanfaat Cukup sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.